Jakarta, CNN Indonesia, Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung kembali menangani tiga pasien dalam pengawasan dengan gejala mirip virus corona atau COVID-19. Ketiga pasien tersebut saat ini diisolasi di ruang infeksi khusus kemuning, RIKK, untuk lebih jelasnya nanti tim infeksi yang akan memberikan keterangan. Ditunggu saja ya, kata Kepala Humas RSHS Bandung Reni Meisuburiani saat dikonfirmasi, Minggu, 232. Pasien yang dirawat di RIKK tersebut terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Satu pasien diantaranya masuk ruang isolasi pada 20 Februari, sedangkan dua pasien lainnya masuk sehari setelahnya. Lihat juga, corona tak pengaruhi deadline proyek kereta cepat Bandung Reni mengatakan hanya satu pasien perempuan yang diketahui berasal dari Kabupaten Bandung. Namun dia mengaku belum mendapatkan informasi perihal asal-usul pasien seperti riwayat perjalanan dari negara terpapar, nanti itu tim yang akan menjawab, yang tahu persisnya mereka, kata Reni. Seorang staf Humas RSHS Bandung mengatakan, rencananya penjelasan lebih jauh dari tim dokter terkait menangani ketiga pasien akan disampaikan pada Senin, 242, besok oke, insya Allah kita kasih keterangan resmi, kata salah satu staf Humas RSHS Bandung via pesan singkat. Pada Januari 2020 lalu, RSHS Bandung sempat menangani dua pasien terobservasi virus corona yakni satu WNA dan seorang lagi WNI. Namun setelah mendapatkan hasil laboratorium Litbangkes yang menyatakan dua pasien negatif terpapar corona, gambas, video CNN, pulang dari Thailand kepala seksi surveilan C dan imunisasi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Edi Kusno mengkonfirmasi terkait adanya seorang warga yang dirawat di RIKK RSHS Bandung. Edi menuturkan, pasien perempuan tersebut diketahui baru pulang dari Thailand dan transit di Singapura pada Februari beberapa waktu lalu, sekembalinya ke Indonesia, pasien itu mengeluhkan gejala sakit, kemudian melakukan pemeriksaan ke puskesmas ibun. Namun gejala sakit yang dialaminya tidak membaik dan yang bersangkutan memeriksakan kesehatannya ke RSUD Majalaya, kata Edi. Selanjutnya, kata dia, serangkaian pemeriksaan dilakukan dokter di RSUD Majalaya. Pasien mendapatkan pemeriksaan laboratorium dan ditangani oleh dokter spesialis. Berdasarkan pemeriksaan, pasien ternyata mengalami gejala pneumonia. Kemudian, pasien ini dirujuk ke RSHS pada Jumat lalu. Diketahui juga pasien yang tengah dirawat di RSHS ini tidak pergi sendiri ke luar negeri. Melainkan pergi bersama tiga orang lainnya yang tak lain masih keluarga pasien, petugas Dinkes Kabupaten Bandung sudah mendatangi ketiga orang tersebut dan melakukan observasi serta wawancara. Setelah dilakukan wawancara dan diperiksa yang tiga ini tidak menimbulkan gejala. Tapi tetap kita pantau selama 14 hari masa inkubasi ketika selama 14 hari tidak ada gejala berarti clear, ujarnya. Lihat juga, kemenkes cek info WN Jepang kena corona usai dari Indonesia, Hikugo.